Kali ini akan kita bahas soal apa saja bila menutup pancaran aura di wajah kita ya. Apa kabar Anda? Saya doakan agar selalu sehat dan senyata seri diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas soal apa saja yang bisa menutup pancaran aura kita sehingga bawaannya terlihat murung, pusam, atau bahkan dijauhi oleh orang-orang ya. Langsung saja termasuk dalam sejumlah hal yang bisa menutup aura Anda adalah bila kita terlalu sering memikirkan kesalahan di masa lalu. Bisa dibilang ini merupakan penyebab sederhana dan seringkali tidak kita sadari berdampak buruk pada aura wajah kita. Anda yang terus menerus memikirkan kesalahan masa lalu akan semakin sulit terpancar auranya, bahkan nampak gelap sehingga ada baiknya. Nah, kesalahan masa lalu itu kita jadikan sebagai pembelajaran, bukan beban pikiran saja. Kita harus siap meminta maaf dan bertekad untuk memperbaiki diri agar kesalahan serupa tidak terulang kembali ya. Kemudian yang kedua, hal lain lagi juga bisa menutup aura adalah pengaruh. Pengaruh lingkungan yaitu lingkungan kerja, lingkungan sekitar. Ini juga seringkali tidak kita sadari bahwa bila kita terjebak dalam lingkungan yang tidak mendukung, kita pada hal-hal yang positif. Lambat lawan juga pola pikir kita akan terpengaruh, perasaan kita juga akan terpengaruh, sehingga munculah energi negatif yang menutup aura kita sendiri. Maka pintar-pintarlah membuat memilih teman dan jangan bertahan di satu lingkungan yang tidak mendukung atau tidak menghargai Anda ya. Lanjut untuk yang ketiga, penyakit hati termasuk dendam, rasa iri, buruk sangka, mudah marah atau kebohongan seharusnya penyakit hati merupakan sesuatu yang manusiawi ya. Untuk itu, dimiliki asal tetap berada di bawah kendali ya. Akan tetapi bila dibiarkan begitu saja, tidak kita kelola, maka penyakit hati ini akan mendatangkan energi negatif yang menutup aura kita. Itulah mengapa penting bagi kita untuk tetap berbuat baik terhadap sesama bertutur kata yang baik, juga bersedekah ya. Lanjut untuk yang terakhir, adakalanya aura wajah kita tertutup, meskipun kita berusaha sedemikian rupa, karena adanya serangan dari pihak tertentu yang kurang suka, jadi secara terus menerus Anda diserang dengan energi negatif. Sehingga aura wajah pun tidak terpancar, bahkan nampak gelap dan kusam. Untuk mengatasinya, maka Anda perlu melakukan buka aura untuk kembali memancarkan aura yang tertutup. Cara yang paling mudah untuk melakukan buka aura dengan menggunakan minyak aura ya. Mengapa saya katakan paling mudah? Sebab ini cara yang sangat praktis. Dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Semoga dapat menjadikan pencerahan dan pertimbangan. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan salam rahayu.